Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci Orang Hindu punya kitab weda Orang Buddha punya kitab tri-fitaka Yahudi mempunyai tawrat Nasrani mempunyai Injil Penganut Kongkucu punya kitab Tau Tehcing Orang Majusi punya kitab Zen Apesha Orang Kebakinan punya kitab Serat Centani Hidayat Jati, Darmogandul, atau Gatolocu Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim Mengapa kita yakini Al-Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia boleh buat dari intervensi dan investasi manusiawi Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi adalah produk dari Allah SWT Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menampar Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja Cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri Wada'u syuhada'akum ajak seluruh teman-temanku Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu Sampai hari ini tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim Ah barangkali belum pernah ada yang coba-coba Sudah Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musaylamah Al-Qadzab Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran Yang kalimatnya sudah berbentuk baik-baik syair Tapi isinya jauh panggang daripada akhir Yang kedua kita yakini Quran sebagai kitab suci Karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia Misalnya manusia secara fitrah Kalau dia laki-laki normal nafsu kepada perempuan itu fitrah Perempuan suka kepada laki-laki itu fitrah Kalau ada kitab suci tapi melalang manusia untuk kawin Kesuciannya perlu diselidiki Quran kitab suci secara dengan fitrah manusia Maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkahwinan Contoh lain Secara fitrah manusia perlu makan Kalau ada kitab suci yang melalang manusia puasa sejak siang malam terus menerus Itu kan sama juga nyuruh orang masih Quran sesuai dengan fitrah manusia Maka dalam Islam puasa wisol Puasa ngableng apa itu istilahnya Puasa nyambung Dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi puasa terus Bukan sejak tidak boleh malah haram hukumnya Kenapa itu bertentangan dengan fitrah manusia Yang ketiga kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversi Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa Satu kali dia berkata haram Dia akan tetap berkata haram Isinya tidak kontroversi Soalnya kalau ada kitab suci Di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa Di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga Di lain ayat tadi mengajarkan Tuhan empat Kitab kacau namanya Bagaimana suatu kitab bernama suci Kalau isinya kontroversi satu dengan lainnya Dari tiga kriteria inilah kita yakin Quran sebagai kitab suci Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci Berangkat dari sebuah hari Dimana Rasulullah SAW Pernah memberikan tawaran Beliau bersabda Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam Maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum Maka Quran akan menolong dia ke dalam neraka Pilihan terserah kita Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam Ditempatkannya Al-Quran di depan Dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran Maka Quran akan membimbing dia ke surga Surga dunia Lebih-lebih lagi surga akhirat Tetapi sebaliknya Siapa yang menempatkan Quran di belakang dia Dia belakangi Al-Quran Dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran Dia perseluruhkan awanakunya dalam kehidupan ini Maka Quran akan menolong dia ke dalam neraka Ya, neraka dunia Lebih-lebih lagi neraka akhirat Pilihan terserah kita Saya mau tanya Kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam atau jadi makmum? Imam atau makmum? Kalau Quran jadi imam Artinya kita, umat Islam jadi makmum Resiko dan logika tentu Makmum harus mengikuti imam Imam takbir, makmum takbir Imam ruko, makmum ruko Imam sujud, makmum sujud Imam tahya, makmum tahya Itu namanya Quran jadi imam Kita jadi makmum Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan Kalau merah kata Quran, merah kita kata Hijau kata Quran, hijau kita bilang Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat Halal kata Quran, halal kata kita Haram kata Quran, haram kita bilang Itu Quran imam, kita makmum Nyatanya kadang-kadang kontras Nyatanya kadang-kadang paradok Merah kata Quran, hijau dong kata kita Halal kata Quran, ah remeng-rembeng kata kita Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi Dalam praktek kita mau jadi makmum Quran kita suruh jadi imam Kita sesuaikan Quran dengan selera kita Mana-mana ayat yang menguntungkan Mana ayat yang sesuai dengan mau kita Itu yang kita baca kuat-kuat Itu yang kita canangkan di tengah masyarakat ramai Tapi manakala Quran itu bersentangan dengan nafsu kita Bersentangan dengan gaya dan kepribadian kita Kita umpetin itu Quran Kalau kita umpetin itu lumayan Kadang-kadang kita suruh Quran Ketinggalan zaman Kita anggap Quran tidak relevan lagi Dengan situasi dan kondisi Kalau sudah begitu Sudah menyeberangkan lalu jauh namanya Sudara-sudara kaum muslimin Rahimahumullah Inilah makna hadis nazi Yang diriwayatkan dari imam Ali bin Abi Salih Bersabda berasul Manqora'al-Qur'ana Fajtazharahu Fa'ahallah halalahu Wa harrama haramahu Adfalakul jannah Barang siapa yang membaca Al-Quran Lalu memperhatikannya Kemudian menghalalkan yang halal Dan menghalalkan yang haram Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga Ya surga dunia Ya surga akhirat Apabila kita Renungi hadis ini Maka untuk berimam kepada Al-Quran Ada tiga Jalan utama yang harus kita laksanakan Pertama dari kalimat Manqora'al-Quran Barang siapa yang membaca Al-Quran Ini artinya Siapa yang ingin menjadikan Quran Sebagai imam di dalam kehidupan Jalan pertama yang harus disempurnya Menanamkan kegemaran Membaca Al-Quranul Karim Al-Quran Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson Atau suaranya Medona Tapi kalau sampai menghalalkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran Ini ironi Sebagai orang tua Kalau anak-anak kita buta huruf latin Katanya menghambat pembangunan Bahkan pemerintah saja Menghalalkan bebas tiga B Buta aksalah di antaranya Supaya rakyat bisa membaca huruf latin Kalau anak-anak kita buta huruf latin Katanya menghambat pembangunan Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran Jelas saja Menghambat proses kesadaran Dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri Satu contoh ringan Dulu sebelum pembangunan merata Listrik belum lagi masuk desa Kampung gelap Rumah pakai lampu minyak Kalau kita masuk kampung Terasa banyak orang Islam Kenapa? Di rumah sebelah sana Kita dengar anak beruda Sedang latihan baca rawi Sebelah sini ibu-ibu sedang selawasan Di rumah sana remaja sedang baca Quran Pembangunan maju Listrik masuk desa Alhamdulillah Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai Setelah listrik masuk desa Radio main benceng-bencengan Televisi main gede-gedean Baca Quran Sedang barang aneh Langkap Tengoklah Sekarang kalau kita masuk kampung Ada yang remaja sedang baca Quran Rasanya kok aneh Tidak umum Sesuatu yang baik Malah menjadi nilai-nilai keanehan Sudara-sudara kaum muslimin Rahimahumullah Tanamkan kegemaran membaca Dalam satu hadis Nabi pesan Lawiru buyuzakum disilawatir Quran Sinari rumah sanggamu Dengan bacaan Quran Sebab listrik ini Cuma bisa menerangi jerak Tapi tidak akan sanggup Menerangi hati manusia Quran produk Allah Dibaca dalam segala keadaan Sepat dan pantas Lihat saja Orang sedih baca Quran Terhibur Orang gembira baca Quran Tidak lupa diri Di rumah mewah Ada yang baca Quran Bagus Di kubuk kreok Setiap kali Ada yang baca Quran Cocok Orang kawin Dibacakan Quran Bagus Orang mati Dibacakan Quran Tidak jelek Dalam segala keadaan In all season Bahasa kerennya Dia pantas dibaca Sudara-sudara Bahkan orang sakit gigi pun Kalau dengar baca Quran Tidak marah Coba lihat Dia senang-benang lagu Michael Jackson Tapi diri yang sakit gigi Coba setelahin lagu Michael Jackson Kalau tidak mencah-mencah Kamu gila Apa enggak tahu Saya lagi sakit gigi Tapi coba Bacaan Quran Dia pasti Tidak marah Itu ditugas Ada yang pengaruhnya Bahkan Abu Jahal Sama Abu Lahab Perlahap Kata Abu Jahal Mas Lahab Gini loh Kenapa Ini saya pikir-pikir Salah satu yang menyebabkan Kenapa Sudara kita Banyak itu Ajaran Muhammad Mereka Kalau sedang dengar Bacaan Quran Terpesona Jadi Kita blokir saja Caranya gimana Kasih pengumuman Kepada Qurais Jangan sekali-kali Mau dengarin Muhammad Baca Quran Kamu gila-gila Dan kamu Saya pun begitu Mari kita janji Tidak mau dengar Bacaan Quran Salamat Pulang ke rumah Masih-masih Dapat satu hari Tahan Dua hari Bertahan Tiga hari Seminggu ke atas Abu Jahal mulai Ada semacam rindu Tangan Pengen dengar Ayat Quran Karena secara pribadi Dia mengakui Keindahan Saya bahasanya Jauh lebih tinggi Dari kemampuan Penyair Quran Isi ajaranya Sangat dalam Dan menyentuh Sedisi di kehidupan manusia Tidak Tangan Abu Jahal Seperti Dikin hatinya Keluar rumah Nidik-nidik Umpet-numpet Kempe Di rumah Nabi Pengen dengar Nabi baca Quran Rupanya Abu Lahab Sama 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 Dua-duanya Barang Berangkat Ke rumah Nabi Cuma yang satu Dari sebelah barat Yang satu Dari sebelah simur Numpet-numpet Numpet Kesemur di sudut Sama-sama kaget Jadi Kamu lahap Iya Kamu ngapain Nah kamu ngapain Akhirnya sama-sama malu Sama-sama tidak bisa menahan diri Akhirnya sama-sama ngakuin Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung gaya persona yang sangat luar biasa Itu dari segi bacaan Belum lagi dari segi ajaran Belum lagi dari segi isi Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran Sampai-sampai Nabi katakan Orang yang dari tenggorokannya Belum pernah keluar ayat Quran Barang seposong pun Belum pernah ngaji barang seayat pun Itu orang kata Nabi Kayak rumah kosong Rumah kan kalau kosong Biar bagus Dewa besar Perabotannya lengkap Kalau kosong Angka Kesan pun dilalak Memedih Betah benar Sudara-sudara kaum muslimin Rahimahkumullah Dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini Orang muslim yang suka membaca Quran adalah ibarat buah usurja Baunya wangi rasanya lezat Kira-kira kalau di negeri kita buah apa usurja Semacam jeruk yang manis lah Sudah baunya wangi rasanya enak Itu buah Orang muslim yang suka membaca Quran adalah buah itu Baunya wangi rasanya enak Artinya siarnya hidup isinya memang orang muslimin Sebaliknya Orang muslim yang tidak suka membaca Quran Kayak rumah Rasanya memang manis Cuma gak ada baunya Artinya apa? Siarnya kurang Kalau orang belum tak dikenalkan Gagak mau makan rumah Kenapa? Gak ada baunya Daya tariknya kurang Walaupun rasanya enak Kalau daya tariknya gak ada Kan gak ada iklannya Tidak ada siarnya Itu orang muslim yang tidak suka membaca Quran Ibarat buah Gak ada baunya Walaupun rasanya enak Orang kurang tergerak Kurang siar Kurang daya tarik Sebaliknya Orang munafik yang suka baca Quran Seperti buah roihanah Apa itu? Baunya wangi Rasanya pahit Orang munafik Baca Quran Saya buah itu Baunya sih enak Cuma rasanya pahit Dia munafik Baca Quran Siarnya sih lumayan Daya tariknya hebat Isinya munafik Nah Tanamkan kegemaran Membaca Al-Quran Karena membaca Al-Quran Merupakan ibadah yang besar Bahkan kata Nabi Nilai ibadah yang paling baik Dari hambaku Adalah ibadah membaca Al-Quran Dalam solat Pahlanya lebih besar Di luar solat Daripada di luar solat Dengan wudhu Pahlanya lebih besar Daripada tanpa wudhu Mengerti Pahlanya lebih besar Daripada tidak mengerti Tapi tidak mengerti Jangan kan membaca Mendengar sejak orang Baca Quran dengan baik Sudah didoakan Untuk melapas rahm Berpahlah Mendengar bacaan Al-Quran Walaupun tidak mengerti Apalagi membaca sendiri Apalagi mengerti Apa yang kita baca Tentu pahlanya itu Akan jauh lebih besar Ini yang pertama Tanamkan kegemaran Membaca Al-Quran Al-Quran Yang kedua Dalam hadis tadi Fastharuh Siapa yang membaca Al-Quran Kemudian memperhatikannya Jadi kalau kita Berimam kepada Al-Quran Setelah menanamkan Ketemaran membaca Yang kedua Perhatikan Fahamin isinya Dengan seperti monyet Pakai mahkota Ketawa jiran Cengengyesan Tapi dia tidak tahu Arti kebesaran mahkota Yang disandangnya Bangga dengan Al-Quran Tapi apa Kanungannya Kita tidak mengerti Untuk memahami Al-Quran ini Caranya bagaimana Tentu mudah saja Seperti contoh Kalau kita ingin Mengerti Caranya bikin tahu Jangan bertanya Kepada montir mobil Montir mobil Ini ahli betul Urusan mesin Tapi kalau urusan tahu Tanya dong Tukang tahu Untuk mengerti Rahasia dan surut beluk Al-Quran Kita harus bertanya Kepada orang yang Memahami surut beluk Al-Quran Para ulama Para kiai Para ustaz Yang kita tahu Kualitas keilmuannya Kita yakini Loyalitas Dan integritasnya Kepada Islam ini Kenapa Ayat-ayat Al-Quran itu Elastis Biar Dibawa kemana saja Mau Ditafsirkan Menurut kemauan Orang Bisa Paling celaka Kalau yang belajar Tidak punya dasar Yang mengajar Punya maksud lain Sesat dan menyesatkan Yang belajar Punya nafsu ambisi Yang belajar Sifat buddha Yang memang Tidak punya dasar Apa-apa Sekali belajar Langsung Taksir Cara uduk Yang baik saja Belum ngerti Cara rupuk Dan sujud Yang baik saja Belum bisa Yang membatalkan Suat apa Tidak bisa Tidak ngerti Sekali langsung Tidak Supaya kita langsung saja Belajar Langsung Al-Quran Tidak jelek Cuma akan lebih baik Kalau sebelumnya Ada unsur penunjang Dari nilai-nilai Keilmuan Dalam Islam ini Disinilah perlunya Menghidupkan Majelis-majelis Fakni Sebab kalau Al-Quran hanya Dipahami Dan dikutak-kutik Menurut maunya Rasio saja Kekuatan rasio Terbatas Saya akan Khawatir Nantinya Akan timbul Pendapat-pendapat Dimana Al-Quran Disesuaikan Dengan otak Bukan otak Ikuti Quran Tapi Quran Disuruh Ikuti otak Contoh yang Dekat saya Kalau Saudara Ngukur kayu Pake meteran Itu kira-kira Meteran ikut kayu Apa kayu Ikut meteran Ayo Kira-kira Kayu ikut meteran Apa meteran Ikut kayu Meteran ikut kayu Bagus Kalau meteran Ikut kayu Artinya Yang ada meteran Bener di dunia ini Kayunya Kepenekan Meterannya Dipotong Dan begitu Meteran ikut kayu Bukan meteran Ikut kayu Tapi kayu Yang harus ikut meteran Otak Harus ikut Wahyu Jangan Wahyu Disuruh ikut otak Manusia Ikut Quran Jangan Quran Disuruh ikut Manusia Dan Tau Orientalist Orang Barat Di luar Islam Yang mendalami Mempelajari Islam Dengan sejuan Mencari kelemahan Islam Untuk menghantam Umat Islam Itu Tengaja Mencari Ayat-ayat Yang mereka Kumpulkan Untuk menghantam Umat Islam Supaya Mereka Meragukan Quran-nya Untuk kemudian Pada satu saat Meninggarkan Quran Sama sekali Inulah Pendapat Ada ayat Quran Yang sudah Tidak sesuai lagi Katanya Dengan situasi Dan kondisi Seolah-olah Otak manusia Sudah jauh Lebih cintar Daripada Al-Quran Sudara-sudara Kau muslimin Rahimahumullah Inilah yang kita Berhidung dari Allah Sebab Secara demikian Dengan kata lain Kita secara tidak Tadar Sudah mengurangi Kemahamutelakan Dan ketempurnaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memahami Al-Quran Maka Kita harus Bertanya Kepada ahlinya Mengaji Menghidupkan Majlis-majlis Sa'li Jangan Sampai Al-Quran Menjadi awam Di tengah Masyarakat Islam sendiri Ini jalan Yang kedua Memahami Isinya Sehingga Dengan demikian Mana Sala Al-Quran Dibaca Selorang Pemikiran kita Tidak lagi Terpusat Kepada kemerduan Keluarga orang Yang membaca Tapi tertuju Kepada isi Yang dikandungnya Sehingga Dalam kondisi Semasa itu Boleh jadi Setiap kali Dibacakan Al-Quran Nilai iman Masin tambah Kita dengar Orang baca Alam taruh Kayib Bapa'ala Rabbu Kadi Asha Bin Terbayang oleh kita Bagaimana Raja Abrahad Dengan pasukan Yang menghancurkan Ka'bah Bagi Allah Cukup menurunkan Burung Abra'bin Hancur Lepur Abrahad Raja Besar Dengan seluruh Pasukan Bajahnya Berantakan Dibuatnya Cuma dengan Burung Ababin Allah Maha Besar Allah Maha Kuat Tambah Iman Kalau tidak Ya seperti yang Banyak terjadi Quran menceritakan Azab Kita malah kesenangan Walakum Azabun Alim Kamu akan Mendapat Azab yang Berli Kita terlihat Di pojokan Toyit Toyit Allah Alhamdulillah Digambarkan Azab Malah baik-baik Bahwa kita Suka Kita gemar Kepada bacaan Quran dengan Suara yang Merdu Alhamdulillah Akan lebih baik lagi Kalau kita mengerti Apa yang dibatanya Sebab perintah Perintah membaca Tersirat Makna Perintah Untuk Memahami Perintah Memahami Tersirat Makna Untuk Mengamalkan Dengan Kata lain Kita hanya Bisa mengamalkan Quran dengan Baik Kalau kita Mengerti Isinya Kita hanya Bisa mengerti Isinya Kalau kita Rajin Membacanya Baik Membaca Yang Tersirat Baik Membaca Yang Tersurat Dengan Petujuk Para Alim Ulama Para Yai Dan Orang-orang Yang Ahli Di bidang Itu Sudara-sudara Kaum Muslimin Rahimah Inilah Jalan Kedua Upayakan Memahami Isinya Hidupkan Kajian-kajian Agama Hidupkan Majlis-majlis Taklim Jangan Sampai Al-Quran Asing Di hati Kita Sendiri Jangan Sampai Kita Awam Terlalu Makna Kandungan Dan Ajaran Al-Quran Sementara Kita Yang Ini Bahwa Dia Yang Akan Bisa Membimbi Kita Menuju Kebahagiaan Jalan Ketiga Untuk Berimam Kepada Al-Quran Telah Menanamkan Kedemaran Membaca Lalu Berupaya Memahami Isinya Yang Ketiga Adalah Mengamalkannya Dalam Kehidupan Sesuai Dengan Kemampuan Yang Kita Miliki Quran Tidak Akan Membawa Barkap Kalau Ajaran Yang Terkandung Di Dalamnya Kita Baca Tapi Kemudian Kita Injak Injak Dalam Praktik Kehidupan Quran Mengatakan Libat Haram Tapi Praktik Kita Dalam Hidup Malah Senang Betul Kepada Libat Quran Mengajarkan Jagalah Kesatuan Persatuan Dan Ukuh Islamia Praktik Yang Kita Lakukan Malah Jentang Berenang Malah Saling Bersolat Belakang Malah Kadang Menjikal Kawan Seiring Menggunting Dalam Lipatan Ramai Kita Dengan Kita Lalu Kelemahan Pun Menjadi Kenyataan Dimana Mana Quran Sekali Lagi Tidak Akan Membuat Berkat Kalau Yang Kita Baca Kita Injak Injak Tentang Pengamalan Al-Quran Ini Allah Subhanahu Wata'ala Mengkaji Jerman Usia Dalam Jerman Ya Kemudian Kami Warikan Al-Quran Ini Kepada Hamba Hamba Kami Yang Kami Pilih Ya Allah Coba Kita Lihat Ayat Ini Quran Kisab Pilihan Diberikan Kepada Umat Pilihan Yaitu Sucah Kita Ini Lalu Bagaimana Umat Pilihan Ini Setelah Menerima Al-Quran Terbagi Dalam Tiga Kelompok Besar Pertama Cata Allah Di antara Mereka Ada Yang Setelah Menerima Al-Quran Kemudian Zolim Kepada Dirinya Sendiri Artinya Hanya Mulutnya Saja Yang Menerima Al-Quran Tapi Perbuasannya Menginjak Al-Quran Orang Semacam Ini Tidak Zolim Kepada Allah Tidak Zolim Kepada Rasulullah Tetapi Orang Semacam Ini Zolim Kepada Dirinya Sendiri Dia Terima Quran Dengan Mulutnya Tapi Dia Injah Injah Quran Dengan Perbuatannya Nau 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 Kelompok Yang Kedua Diantara Mereka Ada Yang Setelah Menerima Al-Quran Lalu Muktasif Muktasif Ini Sertifisi Ngambil Jalan Sengah Ajaran Quran Dipakai Ajaran Sesan Dinergain Artinya Juga Perintah Quran Oke Larangan Quran Sudara-sudara Malaikah Bingung Bagaimana Montem Yang Nianak Ini Perintah Quran Dikerjain Larangan Quran Juga Dikerjain Ini Muktasif Nah Siap Ijah Adalah Bulungan Yang Setiga Kata Allah Di Antara Mereka Ada Lagi Yang Setelah Menerima Al-Quran Lalu Berlomba Lomba Melaksanakannya Berlomba Lomba Mengamalkan Kebaikan Dan Itu Hanya Bisa Terjadi Bi Bismillah Dengan Izin Dari Allah Hidayah Sudara-sudara Berapa Banyak Orang Yang Mengerti Quran Tapi Widuknya Jauh Dari Cahaya Quran Berapa Banyak Orang Yang Ahli Quran Tapi Cahaya Quran Tidak Menerangi Kehidupannya Berapa Banyak Orang Yang Ahli Hukum Tapi Bingung Bingung Masyarakat Dengan Patuannya Sudara-sudara Kau Muslimin Kenapa Bisa Terjadi Itu Tidak Ada Hidayah Tidak Bid Bismillah Tidak Ada Izin Dari Allah Maka Bisa Membaca Quran Alhamdulillah Bisa Memahaminya Kita Bersyukur Kehadiran Allah Lebih Penting Dari Itu Kita Mohon Hidayah Agar Bisa Mengamalkannya Sesuai Dengan Kemampuan Kita Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimah Umun Wah Mana Yang Lebih Banyak Di Zaman Kita Sekarang Ini Kita Bisa Anda Bisa Ada Yang Menerima Quran Hanya Dengan Mulutnya Saja Kalau Ditanya Tuhan Mesti Apa Allah Siblat Mu Mana Saudara Sudara Mesti Apa Umat Islam Kitab Kutimu Apa Quran Kau Bisa Baca Sudah Ya Kalau Cuma Tidak Baca Kadang Kadang Quran Saja Tidak Ini Yang Ironik Ini Yang Menyedihkan Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimah Umum Allah Tanpa Melaksanakan Konsepsi Al-Quran Di Dalam Kehidupan Maka Kesejangan Kita Membacanya Pengertian Kita Tentang Al-Quran Barangkali Tidak Akan Bisa Berbuat Terlalu Banyak Di Dalam Kehidupan Maka Sekarang Ini Sudah Ada Perjemahan Quran Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Daerah Dalam Bahasa Inggris Belanda Bahkan Jerman Yang Masih Harus Terus Dan Selalu Ditingkatkan Terjemahan Quran Di Dalam Kehidupan Dengan Kata Lain Kita Umat Islam Menunggal Dengan Quran Kita Jangan Cuma Jadi Kebanggaan Islam Tinggi Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Dari Islam Quran Kita Suci Tidak Ada Yang Bisa Menanding Kur'annya Tapi Umat Kita Bersyukur Musabah Kira Wati Quran Dihidupkan Dengan Biaya Bermilinya Rupiah Jika Dari Tingkat Kelurahan Kecamatan Wali Kota Provinsi Sampai Kepada Tingkat Nasional Untuk Menanam San Ketemaran Membaca Quran Setelah Itu Tandaknya Diadakan Peningkatan Dengan Upaya Memahaminya Sehingga Pada Setu Saat Boleh Kita Adakan Musabah Kok Pengamalan Quran Hadiahnya Sudah Langsung Dari Allah Sendiri Ini Yang Kita Perlu Berlombak Berlombak Mengamalkan Ajaran Quran Berlombak Mengamalkan Ajaran Al-Quran Nah Oleh Karena Al-Quran Ini Dalam Bentuk Yang Umum Kadang-kadang Hanya Menjelaskan Seteru Persoalan Secara Global Kita Memerlukan Tuntunan Sunnah Dari Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Umpamanya Quran Hanya Mengajarkan Akhidmat Solat Dirikan Solat Caranya Bagaimana Tidak Ada Cara Solat Dalam Quran Sallallahu Dari Sunnah Itu Sebabnya Selain Al-Quran Sebagai Sumber Usama Kita Memerlukan Sunnah Mua Solat Pakai Takbir Rasul Ikram Di Quran Tidak ada Mua Solat Pakai Sahya Dalam Quran Tidak ada Jadi Kalau Orang Cuma Cuma Quran Tidak ada Sunnah Itu Ya Bagaimana Kita Bisa Soalan Quran Cuma Mengatakan Laksanakan Haji Dan Umrah Karena Allah Bagaimana Menafik Bagaimana Cara Bagaimana Cara Wukuk Bagaimana Cara Meluntar Tidak ada Dalam Quran Yang Memuat Itu Tidak Lain Sunnah Untuk Memahami Quran Dan Sunnah Ini Kita Memerlukan Orang Yang Menguasai Quran Dan Sunnah Oleh Karena Itu Kita Perlu Pertunjuk Kepada Para Ulama Itu Sebabnya Quran Sendiri Mengatakan Apabila Kamu Berbeda Pendapat Tentang Suatu Persoalan Kembalikan Kepada Allah Dan Rasulnya Kembalikan Kepada Allah Artinya Kembalikan Kepada Quran Kembalikan Kepada Rasul Maksudnya Kembalikan Kepada Sunnah Siapa Yang Mengerti Quran Dan Sunnah Para Ulama Yang Kualitas Ilmu Yang Kita Yakini Loyalitas Dan Kredibilitas Serta Intensif Keislamannya Bisa Menjadi Panutan Sudara 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 Kamu Muslimin Rahimah Umum Dengan Demikian Kalau Orang Berkata Langsung Saja Memahami Quran Percaya Yang Sudah Banyak Terjemahannya Yang Usah Lewat Ulama Ulama Saya Tidak Mencelah Cuma Agak Mengkhawatirkan Kalau Dia Memahami Quran Cuma Sekedar Lewat Terjemahannya Saja Sangat Mungkin Jadi Dia Bisa Salah Faham Kita Memerukan Bantuan Sunnah Kita Memerlukan Pesunjuk Para Ulama Yang Menguasai Bidang Itu Kembalikan Kepada Quran Dan Sunnah Artinya Bertanya Kepada Orang Yang Memahami Quran Dan Sunnah Dengan Berbedakan Perbedaan Pendapat Perbedaan Pendapat Halal Sepanjang Tidak Menyebabkan Kita Berkucah Belah Halal Perbedaan Pendapat Asal Diletakkan Pada Proporsinya Apalagi Perbedaan Pendapat Itu Masalah Tepis Bukan Masalah Prinsip Kenapa Tidak Pulang Tanya Kepada Tuntunan Quran Lala A'malun Narak Walakum A'mal Kami Akan Mengamalkan Amalan Yang Kami Yakili Benarnya Sudara Persilahkan Mengamalkan Amalan Yang Sudara Yakili Benarnya Sama Sama Punya Alasan Sama Sama Punya Dahlil Tidak Usah Saling Menyalahkan Tidak Usah Saling Mengklaim Merasa Yang Paling Benar Orang Lain Salah Semua Kemukakan Argumen Jangan Sentimen Harus Dengan Semangat Mencari Kebenaran Bukan Untuk Mencapai Kemenangan Kalau Sentimen Lebih Penting Dari Argumen Kalau Kemenangan Lebih Dihutamakan Dari Mencari Kebenaran Yang Berlaku Kadang Kadang Genesi Kalau Sudah Genesi Yang Bicara Emosi Kalau Sudah Emosi Di Kampung Ngambek Gedean Ilmunya Ngambek Kadang Kadang Kalau Enggak Jadi Imam Enggak Memayang Disitu Kalau Enggak Jadi Imam Orang Lain Yang Agak Sah Membayang Mengklaim Perbedaan Pendapat Wajar Salah Asal Tidak Menyebabkan Kita Berpecah Belak Dan Sewajarnya Kita Lebih Berusaha Mencari Titik Persemuan Memperbesar Persamaan Dan Bukan Mengutak Kutik Perbedaan Kadang Kadang Inilah Penyakit Satu Kulut Satu Tidak Bayang Sembunya Bisa RT Satu Tidak Bisa RW Satu Azal Dikali Jumatan Satu Dua Kali Bikin Masjid Lagi Kenapa Bukan Persamaan Yang Dikali Kenapa Jutuh Perbedaannya Yang Diperbesar Yang Masalah Masalah Ini Sampai Tidak Pernah Selasih Kan Lebih Baik Kalau Kita Ditanya Orang Pas Kalau Tumuh Itu Pak Kulut Apa Tidak Kalau Saya Pak Kalau Yang Tidak Pak Pak Kulut Bagaimana Pak Betul Kata Yang Tidak Pak Kulut Betul Betul Karena Saya Pak Kulut Yang Tidak Betul Betul Kata Yang Tidak Pak Kulut Betul Yang Tidak Kulut Betul Lalu Yang Salah Yang Mana Pak Yang Salah Yang Tumuh Gak Mayar Lebih Objektif Proyek Garapannya Ada Umat Tidak Berpecah Belak Yang Konyol Kadang-kadang Khutbah Jumat Membongkar Kila-kila Menghantam Tahlil Menghantam Kunut Selesai Semana Jumat Apa Selesai Umat Rasa Masalah Gelisah Volume Timbul Masalah Tidak Selesaikan Orang Jadi Khotil Itu Raja Dalam Mimbar Jumat Siapa Yang Membantah Ya Kalau Memang Mau Buka Itu Persoalan Jumat Buka Dalam Forum Kusus Adakan Pengajian Jelaskan Masalah Secara Luas Mendaftar Jangan Menghantam Memponu Berikan Kebebasan Kepada Umat Untuk Menilai Masalah Yang Selesai Yang Tidak Buat Bisa Bertanya Sudara Sudara Sudah Lewat Masanya Kita Meribusan Soal Sudah Datang Waktunya Dimana Kita Lebih Mempentingkan Dan Menjalankan Masalah Masalah Yang Lebih Mendesak Dihar Dihar Umat Kemiskinan Misalnya Kepodohan Misalnya Keterbelakangan Umpamanya Peluang Untuk Mendapatkan Penidikan Yang Layak Bagi Anak Anak Kita Yang Berotak Cerdas Tapi Tidak Punya Kemampuan Ekonomi Itu Akan Lebih Objektif Setimbang Kita Membicarakan Masalah Masalah Yang Sampai Tidak Akan Parasosik Yang Hanya Akan Menyebabkan Kita Menjadi Lemah Persatuan Koyak Selesa Sosial Lalu Menurun Saling Curiga Menjadi Tunggu Dan Pada Akhirnya Orang Yang Berdiri Di Luar Pagar Sudara Sudara Kaudus Ini Rahimah Umum Allah Sekali Lagi Al-Quran Tidak Akan Membawa Barakah Kalau Yang Kita Baca Kita Injaksin Oleh Sarenanya Untuk Berimam Kepada Quran Ini Sekali Lagi Pertama Tanamkan Kegembaran Membaca Yang Kedua Dipayakan Memahami Isinya Melalui Jindingan Orang Yang Ahli Bidang Itu Yang Ketiga Amalkan Sesuai Dengan Kemampuan Sebab Itu Ada Prinsip Kalau Isi Suatu Hadis Nampaknya Bertentangan Dengan Otak Kesehehan Hadis Itu Boleh Diperiksa Tapi Kalau Ayat Quran Nampaknya Bertentangan Dengan Otak Otak Yang Harus Diperiksa Jangan Quran Nya Lalu Sesuai Sesuai Dengan Otak Jom Kalau Kita Sudah Berani Berteori Ada Ayat Quran Yang Tidak Sesuai Dengan Keadaan Ayat Yang Ini Tahun Depan Tambah Lagi Tahun Depan Tambah Lagi Makin Lama Makin Habis Al Quran Yang Perlu Diperbarui Cara Kita Memahami Quran Bukan Dengan Mengumumkatkan Teori Ayat Quran Yang 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 Dalam Situasi Dalam Konteks Dan Situasi Dan Kondisi Jangan Lupa Al-Quran Ini Untuk Semua Umur Dia Bisa Dipahami Secara Filosofis Dia Bisa Dipahami Dengan Kacang Mata Orang Awang Singkat Kemampuan Berpikir Orang Tidak Semuanya Sama Kalau Semua Orang Kita Mau Ajak Berkir Sahafat Merenu Dalam Menerawang Tinggi Ialah Buat Mereka Yang Terjangkau Oleh Perguruan Tinggi Sisi Buat Sudara Sudara Cita Pedagang Pedagang Kecil Petani Di Desa Desa Terpencil Remaja Remaja Yang Jauh Dari Tentuhan Teknologi Candi Canggupkan Mereka Berpikir Filosofik Sementara Mereka Merupakan Bagian Terbesar Dari Kondisi Umat Ini Sudara Sudara Kau Muslimin Oleh Karenanya Ditentang Membaca Memahami Dan Memamalkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Memberikan Suggesti Beliau Berabdat Apabila Kamu Menginginkan Kehidupan Yang Bahagia Hidup Seperti Hidupnya Orang-orang Yang Bahagia Dan Tentu Ini Keinginan Kita Semua Dan Menginginkan Masih Sebagai Masihnya Para Suhada Para Pahlawan Pembela Agama Orang Yang Masih Sahid Hidup Mulia Masih Sahid Dapat Dua-duanya Dan Ingin Mendapat Keselamatan Pada Hari Hari Pengumpulan Manusia Di Padang Mahsar Dan Mendapat Perlindungan Dari Allah Pada Hari Yang Sangat Panas Dan Mendapat Pesujuk Dari Kesesatan Keinginan Keinginan Semua Orang Kan Yang Kisah Cari Apa Hidup Bahagia Biar Tidak Kaya Asal Bahagia Bera Enak Lalu Apalagi Masihnya Sebagai Sahid Kemudian Di hari Pengumpulan Nanti Mendapat Keselamatan Lalu Pada Saat Orang Lain Kepanasan Kita Mendapat Perlindungan Kemudian Orang Lain Kebingungan Kita Mendapat Petunjuk Kalau Ini Yang Diinginkan Kata Nabi Reset Maka Lajimkan Biasakan Olehmu Membaca Quran Tidak Ada Terlambat Idealnya Memang dari Kecil Sebab Tidak Kalau Sudah Taku Berat Disuruh Baca Innallah Lampuniun Lampuniun Lidak Itu Kalau Tidak Berat Memang Berat Disuruh Baca Ya Bani Isra'il Lidak Ya Bini Siro'il Ya Bini Siro'il Sudara Sudara Istilahnya Memang Dibiasakan Dari Kecil Supaya Lidak Turinya Kalau Tidak Tidak Ada Istilah Terlambat Lalu Lupa Belajar Alif Alif Beneran Alif 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 Beneran Yang Dipelajari Tidak Ada Istilah Terlambat Tidak Ada Istilah Malu Untuk Belajar Al-Quran ini Sudara Sudara Kaw Muslimin Rahimah kemarin membaca lalu sugesti untuk memahaminya untuk banyak ayat banyak hadis mengapa tidak diantara kamu kelompok orang yang berangkat untuk memperdalam memahami agama walaulah nafaro minkulitir khotim minhum to'ifasun liyata fokkohum fidjim di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih di tengah grup orang yang menjalani ekonomi di tengah kelompok orang yang membidangi hukum di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran mengapa tidak ada kelompok orang yang segerasa khotus liyata fokkohum fidjim mendalami agama mendalami Quran ini harus ada dan sugesti untuk mengamalkan al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa sembuhkan pada surah to'ah ayat 124 sampai dengan 127 Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini dia terima Al-Quran dia imani Quran tapi dia berpaling dari ajarannya dia injak-injak apa yang seharusnya diamalkan dia diberikan hidup yang sempit kalau hidup sudah terasa sempit bagaimanapun luasnya rumah sempit kalau hidup sudah terasa sempit bagaimanapun banyaknya harta sumpah kalau sudah hidup ini terasa sempit bagaimanapun luasnya pergaulan tidak ada tempat kita bertanya melarikan persoalan membagi rasa siapa yang berpaling dari Quran dia akan diberikan penghidupan yang sempit bukan gagangnya tidak untung bukan kerjanya tidak digaji tapi kesempitan hati lebih bahaya dari kesempitan ekonomi itu di dunia di akhirat di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buka ya Allah ya Rasul padahal ke akhirat kita baru tumben sekali ke akhirat buka Masya Allah Hai di tempat kita lahir saja kalau tadinya kita melihat kalau kembali di buka kita bingung padahal jalan sudah pernah kita lihat arah sudah pernah kita tahu bagaimana di padang masyar nanti kemana jalan yang akan ditempuh kepada siapa kita nggak bertanya mana teman mana ariksri mana anak mutak pula kita itu kesengsaraan yang merupakan pun kesengsaraan dikala itu orang yang semacam tadi proses rabbi limah serta li'akma wakadukun tu basira wahai Allah kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan putra padahal ketika di dunia dulu saya melihat saya menyaksikan bumi yang menjulang tinggi ke angkasa saya melihat lautan yang luas terhampar hiru membentang saya tak ikan luhana sawah luas menguning saya tak ikan keindahan alam di dunia saya melihat Allah kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini proses dia tidak terima ya Allah jawab kata Allah maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku melupakan kitabku melupakan ajaran-ajaranku hari ini kamu pun dilupakan seolah-olah Tuhan cuma nggak bilang mereka proses Tuhan kenapa saya buta padahal di dunia saya melihat kata Tuhan kalau bahasa kita kenapa dulu di dunia kurang-kurang nggak lihat kenapa waktu di dunia kurang-kurang nggak tahu kenapa waktu di dunia kamu lupakan Qur'an maka hari ini pun engkau kami lupakan demikianlah kami membalas orang yang berlebihan orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya dan tunggu siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal siksa dunia mungkin salah parah kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian tapi berapa hari paling lama seumur manusia 70 tahun umur kita dia paling lama sebegitulah tapi siksa akhirat kesengsaraan akhirat kesengsaraan neraka asadku wa abqa lebih dahsyat dan lebih kekal di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas berpikir pun potong kompas berpikir pun ambil jalan simpan dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abad dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang sekar dicarinya surga dunia hidup cukup, rumah bagus, makan bagus pakaian bagus, istri bagus dengan menghalangkan segala macam cara berpain daripada kehidupan agama untuk menginjak-injak Al-Quranul-Sari kita berlindung kepada Allah jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam seadaan bucah na'udzubillah summa na'udzubillah disini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syed Muhammad Abdu Al-Islam mahjubun bil muslimi kebesaran Islam kadang-kadang tersutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tersutup oleh kebojohan umat Islam sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan kehamilan yang kompleks saudara yang di fakultas teknik belajar teknologi ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang teknologi saudara yang di bidang kedokteran ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran saudara yang ahli geologi pelajari struktur kuit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran sehingga pengkajian kita tentang teknologi pengkajian kita tentang angkasa luar pengkajian kita tentang anantomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma'olakta hazabra'cilat ya Allah tidak satupun yang engkau ciptakan ini sia-sia perut bumi mengandung minyak timah kekayaan yang berharga untuk manusia mempelajari angkasa luar kita memahami muslim dan menyelamatkan manusia mempelajari limbah belasara teknologi canggih akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuatai masing-masing untuk kemudian bekerjasama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran mengambalkan Al-Quran dan mengawal geluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup untuknya kita berjuang dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah SWT inilah pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran menjadikannya sebagai pertemuan utama di dalam kehidupan kita terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan ursikum wa nafsi bi takwa Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati